Intro Kalian pasti pernah melihat video ini di youtube Awalnya benjolan kecil di kulit Eh lama-lama keluar ulat Siapa sih sebenarnya ulat bandel yang keluar dari dalam bisul ini Mari kita ulas tuntas Dan pelakunya adalah Bot Play Lalat Bot Play melakukan simbiosis parasitisme Dalam mengembangkan ras mereka Larpa dari Bot Play ini Memerlukan makanan daging segar tiap harinya Untuk bisa bertahan hidup Dan sayangnya Lalat Bot Play terlalu malas Untuk mencari daging segar untuk para larpa-larpa mereka Sehingga ia perlu menitipkan larpa-larpa mereka Kedalam tubuh hewan lain Termasuk manusia Yang menjadi inang bagi larpa-larpa Bot Play Jadilah para larva-larpa ini hidup dalam inang Daging manusia Untuk memakan daging inangnya sedikit demi sedikit Sampai mereka cukup besar Selama 6 minggu untuk menjadi ulat dewasa Kemudian berubahlah mereka akan keluar dari tubuh inangnya Dan jatuh ke tanah Dan setelah jatuh ke tanah Ulat tersebut akan berubah menjadi Bot Play dewasa Untuk kawin kembali Proses hidupnya larpa-larpa lalat Di dalam tubuh manusia Sebagai inang disebut Miasis atau Invas Invasi lalat-lalat pada jaringan tubuh inangnya Sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan tersebut Kemudian yang jadi pertanyaan Kok bisa lalat tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia Jadi lalat-lalat Bot Play ini Menitipkan telur-telur mereka pada nyamuk Tubuh lalat Bot Play beberapa kali lebih besar daripada nyamuk Sehingga memudahkan untuk melakukan invasi kepada seekor nyamuk Yang melintas di hadapannya Dan kemudian dengan cepat menempelkan telur-telurnya kepada si nyamuk Kemudian nyamuk yang ditempeli oleh telur-telur Larpa Bot Play ini menggigit kalian Nah disanalah saat nyamuk menggigit kalian Suhu tubuh kalian yang panas Melelehkan telur-telur tersebut Dan jatuh menempel di kulit kalian Kemudian telur tersebut menetas Dan larpanya langsung segera masuk Menelusuk masuk ke dalam bagian dalam kulit kalian Bisa di seluruh bagian tubuh kalian Di batok kepala Di bagian payudara Bahkan sampai ke dalam lipatan mata Gejala saat tubuh kita telah dihuni oleh ini Larpa Bot Play Biasanya pada awal-awal sih gak kerasa Mungkin ada sedikit gatal dan kemudian muncul benjolan Benjolan sekilas-sekilas kayak nanah Dan berair Tapi lama-kelamaan akan terasa sakit Ya persis kayak nanah sih sebenarnya Bukan nanah sih Persis kayak bisul gitu loh Lama-kelamaan Eh muncul ada mata di tengahnya Dan bergerak gitu loh Suram kan Kemudian untuk mengobatinya Kita gak bisa asal cabut doang Ambil angkup Atau mungkin penjepit janggut Langsung tarik Itu bisulnya kemudian tarik Bagian ke ujungnya Tarik-tarik gak bakal bisa Soalnya Larpanya ini punya Duri-duri Yang mengait di Daging bagian dalam Bakal kerasa sakit banget dah Kalau sampai gitu Jadi triknya Kalian mesti Menutupi Dengan gel Atau mungkin Menutupi dengan plaster Itu bagian yang Kena Yang ada Bot Playnya Di dalam Kemudian ditunggu beberapa jam Dan tunggu sampai Ulatnya mati Setelah ulatnya mati Baru kalian bisa menarik Dengan nyaman Ulat tersebut Keluar dari Kulit kalian Untuk menghindarinya Gimana Gampang Basmi nyamuk Jangan sampai digigit nyamuk Itu aja Gampang kok Pelai ini Memiliki habitat Di wilayah Afrika Terutama yang beriklim tropis Lembab Serta basah Dan penyebarannya Sudah merata Di bagian Benua Amerika Untuk benua Eropa Itu Kurang cocok Karena memang Sebagian besar Wilayahnya Iklimnya Subtropis Dia cocoknya Di wilayah tropis Dan Untuk di Asia Belum ada kabar sih Apakah Bot Play sudah Merata ke bagian Asia Semoga aja Enggak Soalnya Indonesia Bagian tropis Di Asia Takutnya Dia sampai ke Indonesia Itu ngeri banget Oke Sekian aja dari Refri Refri pamit Tentu diri dulu Saya Refri Cat Salam Tentu diri dulu Tentu diri dulu